Intro Ratusan rumah warga di enam kecamatan di Kabupaten Aceh Barat terendam banjir dengan ketinggian air 1 hingga 2 meter. Sebanyak 20 kepala keluarga yang terjebak akibat banjir di desa Menasah Rambut. Kecamatan Kawai 16 Kabupaten Aceh Barat dilakukan evakuasi oleh tim BPBD dan tim Sarpos Melabo menggunakan 2 perahu karet. Warga yang sebelumnya terkepung banjir kini terpaksa diungsikan ke tempat yang lebih aman. Banjir yang melanda enam kecamatan yakni Kecamatan Pantai Ciremen, Kawai 16, Panton Rue, Waila Timur, Waila Barat, dan Waila Induk Kabupaten Aceh Barat ini akibat intensitas hujan yang tinggi sejak 3 hari terakhir. Debit air yang tinggi membuat Sungai Merebo dan Sungai Waila meluap hingga merendam ke permukiman warga. Banjir juga merendam sejumlah fasilitas publik seperti tempat ibadah dan sekolah. Selain itu, akses warga jalan penghubung antar kecamatan juga lumpuh total. Untuk mengantisipasi terjadinya banjir semakin meluas. Saat ini, petugas BPBD telah mendirikan tenda pengungsian di sejumlah titik bagi warga yang terdampak banjir. Hari ini kita terpusat di salah satu gampung di Kecamatan Kewai 16, yaitu di Nesarambut. Ada sekitar 22 kakak yang mengungsi dan kita lakukan penyelamatan agar kegelisahan warga karena dikuatirkan air akan naik terus. Jadi makanya kita lakukan penyelamatan. Tegian air di sini berkisar itu hampir 1 hingga 2 meter. Ternyata sampai saat ini ada 6 kecamatan. Ada 6 kecamatan yang terparah memang dimulai dari semalam ke kecamatan Pantai Kermen. Dan kemudian pada hari ini terus turun ke wilayah W16. Dan sebagian di wilayah, wilayah raya, dari wilayah hidup, wilayah barat, hingga wilayah timur, dan warah banjirnya. Saat ini petugas gabungan terus melakukan pemantauan. Warga dihimbau tetap waspada dan mengungsi ke tempat yang aman. Mengingat intensitas hujan yang cukup tinggi, dikhawatirkan banjir akan semakin meluas. Dari Aceh Barat, Orian Saputra melaporkan untuk Puja TV Aceh.